Jadi korban penipuan beli kamera second, singgau ngalami kerugian jutaan piah, Beli, warga Jalan Sukabangun Kecematan Sukarami, Pelembang, datangi peresabes Pelembang, bikin laporan polisi. Jadi korban penipuan, Beli Kasio, warga Jalan Sukabangun 2 Pelembang, Perum Buana Indah Duo, Kecematan Sukarami, Pelembang, datangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Peresabes Pelembang, bikin laporan polisi. Menurut keterangan korban, Susudem bikin laporan, kejadian apes yang dialaminya ini, bemulau pas dirinya ditawari untuk beli kamera second oleh terlapor yang tak lain seorang tukang benar ke kamera. Kerno tertarik dengan tawaran terlapor, dirinya langsung ngejok duit senilai 2,5 juta piah untuk sikok kamera second, yang dijanjikan terlapor bakal dibawanya Susudem balik dari mudik dari Lampung. Namun Susudem ditunggu sampai ma ini, kamera tak kunjung datang dan terlapor pun menghilang. Kita itu kan servis kamera, servis kamera dijanjiin 3 hari, cuman lama gak kelar gitu Bang. Pas dimintain keterangan gak kelar-kelar, saya ditawarin kamera lain, karena kita butuh kamera kan, ditawarin kamera lain dengan nominal sekian-sekian, katanya barangnya di Lampung, dia lagi mudik tuh, orangnya ini memang domisi di Lampung kan, teman di sini dia kontrak di sini, buka jasa servis kamera. Pas saya hubungin, katanya besok mau ke Palembang, ini ada barang, saya di sekian-sekian, kalau mau transfer dulu gitu. Nominal sekitar kurang lebih 3 juta. Dan mencatatkan besok mau dibawa. Pas besoknya ditagi ke kosan, udah gak ada barangnya. Barangnya juga gak ada, ternyata ditanya sama Tuan Kontrakan, udah habis masa. Laporan sudah mendutrimo petugas SPKT, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Poresa Bespelembang.